Pencucian uang datang dari banyak bentuk kejahatan asal. Salah satu yang paling beresiko dan merugikan adalah korupsi, narkotika, kejahatan kehutanan, dan lingkungan hidup. Penjahat melakukan pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul ilegal kekayaan mereka dan melindungi aset mereka dan untuk menghindari kecurigaan lembaga penegak hukum. Pendanaan terorisme juga sering ditemukan. Mulai dari pendanaan logistik kelompok teror, penyelundupan senjata, hingga pendanaan aksi teror. Satu lagi, ancaman global adalah pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal atau PPSPM untuk tujuan non-damai oleh suatu negara. Pencucian uang, pendanaan terorisme, dan PPSPM tentu akan membuat Indonesia terbelakang di antara negara lain. Korupsi, Kemiskinan, Ketimpangan, Disintegrasi dapat meningkat dan membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, tercatat ada 26 macam tindak pidana asal yang biasanya dilanjutkan dengan upaya pencucian uang, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal adalah cara yang paling efektif untuk mengidentifikasi penjahat dan mendisrupsi aktivitas kejahatannya. Bentuk pencegahan tersebut dilakukan dengan menerapkan customer due diligence secara memadai terhadap nasabah dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tersebut ke PPATK. OJK mendapatkan mandat untuk melakukan pengaturan dan pengawasan penerapan program APU-PPT di sektor jasa keuangan. Berdasarkan payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme. Selanjutnya, OJK menerbitkan serangkaian peraturan dan pedoman terkait dengan penerapan program APU-PPT di sektor jasa keuangan ini. Dalam ketentuan tersebut, penyedia jasa keuangan wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta menerapkan program APU-PPT berdasarkan pendekatan berbasis resiko atau risk-based approach. Penilaian risiko meliputi 4 poin of concern. 1. Profil nasabah 2. Negara atau area geografis 3. Produk, jasa, dan transaksi 4. Jaringan distribusi Dalam penerapan program APU-PPT di sektor jasa keuangan, terdapat lima pilar yang menentukan output berupa laporan berkualitas ke PPATK untuk mendukung pencegahan dan penegakan hukum pencucian uang, pendanaan terorisme, dan PPSPN. 1. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris 2. Kebijakan dan prosedur 3. Pengendalian internal 4. Sistem informasi manajemen 5. Sumber daya manusia dan pelatihan Penyedia jasa keuangan wajib melakukan Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence. EDD dilakukan terhadap calon nasabah dan nasabah yang dinilai berisiko tinggi, termasuk politically exposed person terhadap nasabah yang berasal dari negara atau wilayah berisiko tinggi sesuai dengan publikasi FATF. Selain EDD, PJK juga wajib menerapkan countermeasure. Penyedia jasa keuangan wajib mengelola dan melakukan screening terhadap nasabah atau calon nasabah atas kemungkinan adanya kesamaan identitas dengan DTTOT dan daftar PPSPN. Dalam hal ditemukan kesamaan, PJK wajib melakukan pemblokiran secara serta-merta dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditembuskan kepada OJK. Dan apabila tidak ditemukan kesamaan, PJK wajib menyampaikan laporan nihil. DTTOT dilaporkan ke Kepolisian. PPSPM dilaporkan ke PPATK. Untuk mendorong pemblokiran DTTOT dan daftar PPSPM secara serta-merta atau Freezing Without Delay, OJK telah membangun sistem informasi program APU PPT. SIGAP Dengan SIGAP, penyampaian DTTOT dan daftar PPSPM kepada PJK menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditindak lanjuti. SIGAP juga menjadi kanal informasi yang lengkap terkait program APU PPT bagi PJK. Penerapan program APU PPT yang memadai akan menghasilkan output berupa laporan berkualitas ke PPATK yang meliputi Transaksi Keuangan Mencurigakan Transaksi Keuangan Tunai paling sedikit 500 juta rupiah atau dengan mata uang asing yang nilainya setara Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Keluar Negeri Tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan PPSPM merupakan kejahatan berdimensi internasional. Dengan berperan aktif mendukung upaya pemerintah mencegah dan memberantas kejahatan tersebut, PJK akan melindungi masyarakat sebagai nasabah dan investor. Dan PJK juga dapat menjaga risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko kepatuhannya, serta menjaga integritas sektor jasa keuangan. OJK selalu siap mengawasi, menjaga, dan bersinergi dengan penyedia jasa keuangan untuk meningkatkan efektivitas penerapan program APUPPT di sektor jasa keuangan. Email apupptojk at ojk.go.id hadir sebagai kanal komunikasi bagi penyedia jasa keuangan kepada OJK. OJK, penyedia jasa keuangan dan masyarakat, bersama, awas, dan peduli. Kita bangun Indonesia yang bebas dari pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.